Intro Kita pernah mengalami masa ketika orang-orang tidak dapat cantik seperti keinginannya. Semua salon perawatan rambut tutup, mereka yang merawat kecantikan pun harus diam di rumah. Nah, masa-masa itu kita sebut sebagai pandemi. Nama saya Lolita Perez, saya adalah satu dari jutaan orang yang alami masa sulit saat COVID-19 melanda dunia. Sama seperti belahan dunia lain, kami di Papua, Indonesia juga harus berjarak akibat virus ini. Bahkan dengan kekasih juga harus berjarak. Bersyukur suatu hari, pemerintah menggalakan vaksinasi. Tapi kami juga harap-harap cemas bagaimana vaksin ini dapat mencakup semua orang. Kami merasa ada jalan terjal yang dihadapi vaksinasi di Papua. Seperti saya, transporan lainnya juga banyak yang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Di luar kami, ada juga pekerja seks perempuan yang sulit dijangkau vaksin. Belum lagi teman-teman disabilitas. Tapi Daphne mau vaksin? Kenapa? Kenapa tidak mau vaksin? Awalnya teman-teman ini takut vaksin karena kan mereka tidak punya kartu identitas. Di luar itu banyak juga yang menolak vaksin dengan berbagai alasan akibat berita palsu yang bertebaran di media sosial. Terima kasih telah menonton! Tidak semua tamu itu buat nyaman. Ada beberapa tamu yang saya rasa nyaman itu karena ketemu dengan saya, minum, ajak jalan, tidur, habis itu dikasih uang, dikasih pulang dengan baik-baik. Sempa tamu kan ada tanya, kok sudah vaksin nggak perlu? Jadi kan awalnya tuh ada isu yang teman perempuan yang sampai dia ada buka, buang di TikTok kalau tidak salah, waktu itu saya nonton. Dia sampai kasih masuk fotonya yang dari badannya bagus, setelah vaksin badannya langsung turun dan dia memang berubah sekali. Sampai di dalam rumah pun juga om di rumah tuh larang untuk semua yang di dalam rumah tidak boleh terlibat dengan vaksin. Untuk melawan masalah ini, berbagai pihak pun bersuara. Mereka satu suara mengkampanyekan vaksinasi untuk semua kalangan. Kadang-kadang mama dipukul, terus mama dipusir, tidak boleh datang berikan informasi di sini. Kalau mama kembali di sini, nanti mama tahu sendiri. Tapi saya tidak perlu, saya datang terus. Saya bukan datang untuk kamu, saya datang untuk adik-adik yang mangkal di jalan ini. Kami, terutama saya, masuk dalam kelompok orang-orang yang berkeinginan kuat mendapatkan vaksinasi COVID-19. Overall, yang ingin saya sampaikan adalah vaksin ini menjadi penting, apapun keadaannya. Ketika saya bisa vaksin, artinya kemudian saya bisa menolong teman-teman yang lain yang tidak di vaksin. Untuk tidak menjadi mediator, untuk bisa distribusi penyakit ke teman-teman yang lain. Bersyukur pemerintah memberikan kebijakan agar warga masyarakat yang tidak memiliki karakter tanda penduduk pun berhak mendapatkan vaksinasi. Dengan menerima vaksinasi ini, angka COVID-19 pun pelan-pelan turun di Papua. Namanya saja puskesmas, kita tidak akan bekerja dengan sendirinya. Kita pun juga harus butuh peran-peran daripada renta sektor, stakeholder yang ada. Karena pencapaian daripada vaksinasi itu bukan hanya orang kesehatan menurut saya. Karena dia bagaimanapun peran serta contoh, kepala kampanye, palura, atau lebih yang kecil lagi, RTR-nya setempat. Contohnya, atau tokoh-tokoh agama yang ada supaya mereka yang dekat sekali dengan masyarakat. Mereka yang punya masyarakat sebenarnya. Lewat mereka, mereka bisa menyampaikan hal-hal yang baik ya tentang manfaat vaksinasi. Dan kami berharap dengan penyampaian itu. Dan itu yang memang kita lakukan, pusat-pusat pantai. Dan itu pun yang akhirnya menjadi ada satu kemajuan daripada pencapaian vaksinasi yang sudah kita lakukan. Kami semua senang. Semua bisa berjumpa dan bertegur sapa tanpa ketakutan seperti dikala itu. Kita bukan bantal puluh senyungin. Kita bukan bantal puluh senyungin. Bagi saya, cantik bukanlah ukuran yang baku. Cantik yang sesungguhnya ketika kita semua tersenyum bahagia. Akibat lepas dari beban pandemi dan hidup berdampingan. Mencintai satu dengan yang lain dalam keberagaman. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.